Hai selamat datang di channel bersama Yani hari ini saya mau kasih dua resep pilihan dalam minggu ini yang super renyah dan anti gagal silahkan like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya pertama adalah onde-onde ketawa yang renyahnya tuh minta ampun bahannya gampang banget ada satu butir telur kemudian masukkan margarin diaduk-aduk sampai tercampur rata Hai tambahkan gula halus masukkan 1 per 3 sendok teh garam lalu kalau sudah rata tambahkan tepung terigu protein rendah atau kunci biru ini harus protein rendah ya supaya renyahnya tuh bener-bener dapet 3 per 4 sampai 1 sendok teh baking powder diaduk sampai rata kalau kurang tercampur rata aduk menggunakan tangan sampai semuanya tercampur dengan baik kalau adonannya kurang lemes tambahkan 1 sendok makan margarin sudah selesai kemudian dibulat-bulatkan kurang lebih 5 gram siapkan wijen dan air celupkan ke dalam air setelah itu masukkan ke dalam wijen Hai cara ini supaya wijennya tetap menempel sempurna saat digoreng kemudian digoreng menggunakan api kecil minyak panas apinya jangan terlalu besar ya supaya bagian dalamnya itu mateng terus diaduk-aduk seperti ini sampai rata tentunya saya menggunakan wajan dari stand cookware wajan ini namanya rose pan yang sudah coating granit dan anti lengket setelah warna kecoklatan diangkat lalu ditiriskan Hai selanjutnya minyaknya dibersihkan nah teman-teman ini sudah selesai penampilannya cantikkan tanpa dipotong-potong aja nih si onde-ondenya udah ketawa sendiri onde-onde ini supernya kalau misalnya sudah dingin dimasukkan ke dalam toples ya teman-teman supaya renyahnya tuh awet sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu selamat mencoba ini enak banget rasanya tuh nagih resep berikutnya yang kedua adalah rempeye atau peye masukkan kemiri ketumbar lalu bawang putih kencur tambahkan sedikit air biar cara menghaluskannya tuh lebih cepat Hai saya menggunakan put processor keluaran dari mito.id ini bisa menghaluskan segala macam bumbu Hai tidak butuh waktu lama lagi bumbunya sudah halus kemudian sisihkan dahulu Hai sekarang masukkan tepung beras Hai lalu tambahkan tepung maizena di sini perbandingannya satu banding satu ya Hai nah ini kuncinya kenapa rempeyeknya itu jadi supernya karena tepung maizena tambahkan santan instan resep selengkapnya itu sudah saya catat sudah saya masukkan ke dalam description box teman-teman silahkan dilihat ya Hai lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ke dalam adonan tepung Hai nah ini penambahan airnya seperti ini ya teman-teman sampai adonannya tuh encer Hai diaduk-aduk sampai rata harus bener-bener rata diaduk sampai ke bawah-bawah Hai masukkan kade bubuk boleh merek apa aja kemudian tambahkan garam Hai beri tiga butir telur dikocok lepas kemudian diaduk lagi Hai tambahkan air supaya keencerannya tuh bener-bener encer Hai tambahkan air sampai rata dan ini adalah pelengkapnya ada teri udang rebon kemudian kacang tanah dan daun jeruk yang sudah diiris-iris Hai teksturnya seperti ini masukkan daun jeruk Hai pelengkapnya seperti kacang teri masukinnya belakangan ya teman-teman supaya tidak alot siapkan wajan yang cukup besar kemudian Hai ambil segit adonan yang sudah diberi kacang atau teri Hai lalu ditempelkan ke pinggiran wajan di dibolak-balik sampai warnanya kecoklatan dan kacang atau terinya sudah mateng itu tandanya sudah siap untuk diangkat sudah selesai penampilannya cantik banget dan ini renyahnya tuh mantul markentul yang penting setelah semuanya dingin suhu panasnya hilang masukkan ke dalam toples yang kedap udara Hai nah ini enak banget terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya yang sudah like yang sudah komen semoga video ini bermanfaat dua resep pilihan yang supernya anti gagal siap untuk dicoba sampai ketemu lagi salam sehat jangan lupa follow ke Instagram bersama STB ya nih yang belum subscribe silahkan subscribe kelihatan kan teksturnya nya nah masukkan ke dalam toples dan tutup rapat-rapat selamat menikmati